Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan mencoba memperbaiki termos penyimpan air panas yang sudah mengalami penurunan performa penyimpanan yang mana seharusnya fair termos itu kalau dalam keadaan normal bisa menyimpan kira-kira bisa sampai maksimal 24 jam air itu masih panas elemen termos itu di dalam adalah tabung kaca jadi tabung seperti cermin ya kemudian disini ada silin karet biasanya karet ini sudah kadang sudah tidak pas di posisinya karena di termos disini ada pengaturannya kan kawan jadi ini bisa dikendorkan atau dipasang ini tujuannya apa ini ketika dikencangkan akan mendorong cermin ini mendorong karet ke posisi casing ini seperti ini ada satunya lagi sudah saya kendorkan ini kan turun ini sudah apa yang turunnya apa yang turun ini ada itu ada gelas kaca di dalam ya di sini pengunciannya bisa diputar seperti ini ini untuk mengatur mendorong ke atas namun harus di tata posisinya terutama seperti ini salah satunya ini karetnya akan miring posisinya ini kan gawan jadi harus bener-bener center nanti ya Hai nah biasanya ini bocor dari sela-sela karet ini kemudian kalau masih tetap ini sudah rapi dan masih tetap maka kita beri tambahan disininya karet lagi ini kita gunakan karet ban karet ban bekas yang tapi harus dicuci terlebih dahulu ini belum saya cuci ya nanti kita sikat dengan sikat cuci kita akan tata terlebih dahulu semoga karetnya ini tidak bermasalah ya kendorkan lagi dan itu rata-rata ada permasalahan termos dari sana jadi jangan disimpulkan langsung menyimpulkan setermosnya rusak harus beli baru tidak harus dicari dulu kerusakannya nanti akan kita uji coba dulu kira-kira kuatnya berapa ya seperti ini jadi karetnya ini sudah miringkan posisinya ini yang membuat Aqua termos tidak kuat menyimpan air panas Hai 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 selamat menikmati kemudian kita dorong pelan-pelan usahakan ini senter usahakan senter di dalamnya termosan seperti ini penyimpanannya berbentuk kaca seperti ini cermin kita perbaiki dulu posisinya ini kurang bagus posisinya ini cara kerjanya seperti ini jadi ini mendorong cermin itu rapat ke atas kalau tidak rapat dia tidak akan mampu menyimpan panas kita akan coba merapatkan kembali kemudian ini kita masukkan pelan-pelan ini kita masukkan pelan-pelan hati-hati pecah karena ini lawan pecah ini ada cirukum cirukum ini hanya fungsinya untuk mengganjal cajai ada api kemudian ini kita kendopkan dulu jadi fungsinya ini pengunci ini untuk mendorong kerapatannya ini kan kan kaca ini terhadap casing dan karetnya ini nanti kalau ini tidak berhasil maka baru nanti diberi tambahan karet seperti ini bagian luarnya kemudian ini kita akan kerapatannya kan sudah rapi ini memang harus rapi kerapatannya diberi tambahan sudah cukup ya seperti ini baru nanti kita pasang seperti ini kan jadi pengaturannya termos disana ya sudah selesai tinggal satunya lagi yang kecil kita coba lepas terlebih dahulu fungsinya keras kalau ini saya kiri saya lihat lumayan rapi jadi tinggal kunci lagi kuncinya ulang-pelan biar jalannya ulang-pelan seperti ini seperti ini kan sudah rapi tadi sudah kita beri karet ban juga nanti kita cuci dan ini akan saya coba simpan dulu nanti kita nantikan perkembangannya ya kan kawan nanti kalau sudah ada perkembangan hasilnya saya rekam kembali selanjutnya kita akan uji coba kan kawan ini sudah saya isi dengan air panas ini untuk arah ukur pengukur temperatur ya ini sekarang suhu ruangnya 30,6 derajat celsius kita coba dari yang urut ya ini ya kan kita coba dari yang paling besar jadi sekarang airnya temperaturnya 91,7 derajat celsius kan kawan kemudian kita coba kita turunkan dulu sudah ya sudah turun kita pasang 91 juga ya karena barusan pemanasannya bersama 91,7 kita turunkan lagi sampai ada spare ya sudah cukup berapa ini nanti besarnya 90-an 91 tetap ya 91,3 baik nanti 12 jam ke depan sekarang pukul berapa ini kita cek jam sekarang kebenaran pukul 9 lewat 15 menit ini akan saya pasang kunci kunci tidak kunci minimal 12 jam ke depan akan saya cek lagi suhunya kira-kira penurunnya berapa selanjutnya setelah 12 jam berlalu kan kawan ini suhu suhu ruangnya 27,7 karena sekarang malam hari ya kita cek dari yang sebelah ini ya kita masukkan tadi 91, sekian panas panas 66 derajat ya celsius kemudian kita turunkan dulu ini biar tidak tercampur dengan suhu yang sebelahnya oke sekurat cukup 66,8 ya 66,9 mirip ya jadi penurunan suhunya kemudian yang terakhir kita turunkan dulu sampai di 49 kita masukkan ke yang paling besar kira-kira berapa panasnya oh berarti yang besar ini gagal kan kawan jadi suhunya turun dia dingin kita bongkar lagi nanti untuk yang lain sukses kan kawan ya yang lain pasca 12 jam berarti turun suhunya berapa derajat 90 ke 60 30 derajatan berarti ini akan kita bongkar lagi karena memang ini karetnya tidak sempurna ini baik selanjutnya kita cek jam setengah 4 pagi kan kawan berarti kira-kira 18 jam setengah kita cek dari yang merah besar ini menunjukkan panasnya menunjukkan 37 ini memang yang merah itu yang besar ini akan saya bongkar lagi nanti minggu depan kemudian kita cek yang tanggung ini kira-kira berapa ini naik masih 50 58 58 58 58 59 59 59 tapi ini sudah naiknya pelan-pelan 59 2 oke kita diamkan dulu sudah turun kemudian kita masukkan 56 9 57 57 6 7 7 57 7 jadi kalau saya simpulkan maka 2 termos ini yang sudah bisa dipakai sudah layak yang ini masih belum bisa dipakai artinya penyimpanan panasnya tidak terlalu lama nanti akan kita coba lagi saya curiga kalau ini adalah dari karet ini karet dalamnya ini memang posisinya kemarin tidak rata kelihatan kalau tidak rata jadi nanti akan saya bongkar lagi cukup siang jangan lupa like dan subscribe channel kami gado-gado geraktif dan juga aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Terima kasih